hai 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 sebagai sama penampan makan hari ini pakai review produk-produk wujigaya nih teman-teman karena aku penasaran banget itu sempat viral banget dan kosong dimana-mana di alfama sampai orang tuh bikin video harus sampai lima alfama dulu sampai berapa dulu sampai nyarinya dan aku penasaran akhirnya aku mutusin beli tiga produk wujigaya teman-teman yang pertama aku beli jajangnya teman-teman katanya tuh mie instan pertama yang gak usah direbus jadi cuma tinggal masukin bumbunya aja langsung jadi deh oke yang kedua aku beli yang topoki teman-teman topoki mojigaya nih karena ini enak juga loh teman-teman dan ada cara masaknya karena jangan sampai salah nanti jadi nggak enak dan yang ketiga aku nggak lupa juga aku beli yang susu pisang mojigaya teman-teman aku bahkan bagi dari 3 part review ya penasaran kayak gimana kita review bareng-bareng yuk yang pertama aku mau makan dulu yang jajang-jajangnya aku mau buka kayak apa sih dalamnya jadi lumayan cukup berat ya teman-teman nih aku buka isinya tuh kok dalamnya basah ya nih dalamnya tuh teman-teman kalian langsung dapat mie udon sama dapet yang bumbunya aku mau masak liuk oke teman-teman aku udah nyalain kompornya aku mau masak bumbunya dulu katanya di tuang yang pertama lalu aku mie udonnya hmm wangi saya aku takutnya gosong dan aku kedua masuknya mie odonnya temen-temen masuk nih aku sih ini praktis banget ya teman-teman kalau menurut aku oke sekarang kita masak aku masaknya pakai api kecil karena aku takutnya gosong ini pas kalian masak tuh wangi banget teman-teman dia tuh mie odon jadi dia tuh mie nya agak lebar-lebar kalian lihat ya dan ini sih pas kalian masak wangi gurih kayak wangi asam-asam fermentasi gitu loh teman-teman karena memang jangan-jangan dari kedala hitam ya kok gak salah dia tuh ada daun bawangnya gitu nih kalian lihat nih teman-teman eh ke daun bawang bawang-bawang baik tuh ratanya tinggal tunggu masak nunggu 4-5 menit nih ada cara masaknya nih teman-teman nih tunggu 4-5 menit oke kita tunggu teman-teman aja sambil aduk-aduk kali ya biar melesap teman-teman ini udah mau 4 menit kalian lihat dia tuh makin lama makin kental kuahnya tuh gak sebanyak yang tadi kayak asun wangi tapi sama teman-teman dan ini udah mateng kita makan yuk wangi banget ini jajamnya udah maten dan ini masih ngebuk-ngebuk dan ini wangi banget loh teman-teman kita makan yuk tuh bener teman-teman dia tuh lama-lama dia kental-kental gini tuh asli ini mie instan pertama yang kayaknya nggak harus dipakai air ya teman-teman tunggu kalian lihat hmm aku ngakuat kok ngebuk gini teman-teman aku ngecepin lu aduk-aduk lu deh aku cocok dulu deh hmm enak jadi dia tuh ada rasa manisnya gurihnya tapi gurih bukan dari bumbu ayam gitu ya teman-teman karena saya tau aku jajamnya tuh pakai dari kedala hitam jadi dia tuh wangi-wangi gurihnya tuh gurih gitu dan ada rasa asem-asemnya gitu teman-teman aku sempet nonton juga sih kayak komen-komennya katanya gak enak asem tapi kok menurut aku ini gak asem ya teman-teman maksudnya asem masih dalam batas normal fermentasi itu nih hmm enak aku coba-coba dulu ya nih dan dia tuh udah dikasih bawang-bombanya teman-teman dan aku salah ngebuk bawang tuh tuh ah teman-teman gitu dulu panes hmm 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 gurih hitam enak teman-teman jadi mie udonnya tuh kalau menurut aku pas nyalanya ya dia tuh walaupun lebih gede tapi dia tuh mie udonnya enak enggak ya enak 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 gitu dan ini kenyal loh teman-teman dan menurut aku untuk ukuran mie instan ini enak teman-teman ternyata aku gak sependapat sih kalau ini gak enak kebanyakan orang-orang bilangnya katanya netizen tuh bilangnya katanya gak enak tapi mungkin selera juga kali ya karena ini beda sama selera kayak mie goreng Indonesia teman-teman jangan disamain sama mie goreng indomie ya pasti rasanya beda dong nih tapi untuk harga Rp20.190 itu aku beli aku lupa aku buang-buangnya gak nyampe Rp21.000 untuk ukuran mie instan jamion enak menurut aku teman-teman nih aku suka jeruk putih teman-teman jadi itu kalau masaknya bener tuh jadi kental-kentalnya tuh pas gitu teman-teman hmm kalau kalian misalnya mau tambah telur tambah daging atau mau tambah daun bawang juga boleh tapi buat aku gini udah enak tuh rasanya teman-teman hmm 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 enak oke teman-teman sekian vlog aku kali ini aku mau lanjut lagi bikinan topoki jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel kemana-mana makan jangan lupa follow instagram gue juga nih kemana-mana makan yang satu untuk review kuliner lainnya see you in the next vlog bye 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 bye